Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, kebakaran rumah di Palangka Raya, Kalimantan Tengah membuat panik warga termasuk pasien di rumah sakit Dori Silvanus karena lokasi kebakaran berdekatan dengan rumah sakit tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Kebakaran di jalan Dr. Sutomo Palangka Raya ini terjadi rabu malam. Sedikitnya 4 unit rumah hangus terbakar. Api diduga berasal dari rumah salah seorang warga yang membuka warung internet dan berjualan makanan. Petugas pembadam kebakaran kesulitan membadamkan api karena kebakaran api begitu cepat membesar dan merambah sejumlah bangunan. Tim medis rumah sakit Dori Silvanus berusaha menenangkan pasien termasuk keluarga pasien yang menunggu. Di tengah kemanekan pasien di rumah sakit, salah satu keluarga pasien hanya berdiam diri di dalam ruangan. Keluarga pasien ini hanya bisa pasrah dan menurutnya tidak mungkin ia menyelamatkan diri. Sementara anggota keluarganya yang baru saja selesai operasi tetap berada di rumah sakit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran.